Hai Assalamualaikum Selamat pagi jumpa lagi sama saya ya sudah lama nih saya nggak ada bicara-bicara tentang di jalan ya jadi untuk mungkin untuk orang semua hampir semua orang semuanya sangat mengerti ya kalau kereta ada stiker P di depan itu kan ada stiker P ya kalau bahasa Indonesia nya P ini artinya dia percobaan jadi selama dua tahun itu stiker harus di tempel atau itu diletak di cermin ya cermin belakang sebelah kiri dan depan juga harus ada tulisan ini stiker pinya nih lagi nih depannya pun ada mana ya ada pinya depan dengan belakang itu artinya dia baru membuat life lesson ya atau sim kalau jadi setelah selama dua tahun setelah membuat sim atau lesson simpan jadi harus ditempel atau di letak itu dicermin ya itu biar orang-orang lain hati-hati ya maksudnya kalau P ini kan masih percobaan dua tahun jadi dia baru mulai mengendarai kereta atau mobil jadi orang yang kereta atau mobil yang di samping dia harus lebih hati-hati gitu sebab dia masih masih baru jadi kita kasih dia chance gitu kalau yang sudah pandai ya yang sudah bukan pi lagi kasih dia chance atau kita lebih harus hati-hati karena namanya juga lagi belajar ya karena itu kan belajar di jalan raya yang bener-bener bawa kereta gitu jadi kita harus lebih kasih dia chance dan hati-hati kalau bila kita di dekat itu kereta yang ada stiker pinya depan dan belakang itu selama dua tahun kalau dia tidak ada masalah nanti stiker pinya boleh ditekop dan setelah dia tukar ke lesson yang bukan pi lagi ya lessonnya juga pi dua tahun jadi stikernya juga dua tahun atau kawan-kawan saya yang kurang pandai bawa kereta masih baru misalnya dari Jepun ada beberapa kawan ya dari Jepun pindah ke sini dia dulu dapat langsung boleh tukar ya lesson ke lesson Malaysia tapi karena dia mau hati-hati jadi dia minta itu stiker bekas stiker P saya atau beli yang stiker P itu buat diletak jadi biar apa kata dia biar orang-orang yang lihat dia orang-orang yang deket dia itu lebih jaga jarak dan hati-hati gitu kasih dia chance kayak gitu tapi Alhamdulillah disini apa waktu saya juga biar orang-orangnya kendaraan-kendaraan lain itu kayak kasih chance kasih baik gitu jadi udah mengerti itu kalau pi itu percobaan memang berbeda negara berbeda apa peraturan ya disini saya rasa sangat bagus ya ada pi ada nggak ada yang kalau sudah lulus pi boleh pakai yang biasa jadi di jalan raya pun bisa kita lebih hati-hati dan lebih taat peraturan ya begitu ini daerah Subang kalau pergi ke airport Subang lewat sini ya ini tuh saja dari saya tentang eh kereta yang ada stiker P nya itu adalah gitu itu memang percobaan jadi kita harus kasih chance dan hati-hati itu aja selamat dua tahun itu selamat beraktifitas dan semoga happy-happy selalu ya sehat-sehat selalu ya oke Assalamualaikum selamat beraktifitas